Inai News pagi, Pemirsa Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 11 tahun penjara atas kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari didakwa menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dalam pengadaan dana bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetapik. Bantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut selama 11 tahun kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi dana bantuan sosial pada tahun 2020 lalu. Selain itu, Juliari diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dengan subsidir selama 6 bulan kurungan penjara dan membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp15 miliar. Sidang tuntutan dikelar di pengadilan TIPIKOR Jakarta secara daring pada Rabu. Jaksa Mendakwa Juliari menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19. Menjatuhkan pidana terhadap Tadakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama Tadakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Tadakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500 juta subsidir 6 bulan kurungan. Menetapkan agar Tadakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14 miliar Rp597.450.000. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam 21 bulan setelah keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta perdana yang dapat disita oleh Jaksa dan nilai langsung menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka pidana penjara selama 2 tahun. Sebelumnya, Juliari Batubara diduga menerima suap dari sejumlah pihak sebesar Rp32,4 miliar terkait pengadaan bansos pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial. Uang tersebut diterima Juliari lewat dua pejabat membuat komitmen di Kementerian Sos, yakni Adi Wahyono dan Mateus Joko Satoso. Dari Jakarta, Rian Rahman, Randi Aditya, AINews, melaporkan.